Intro Peringatan Hari Guru Nasional Pada akhir November 2019 Mengusung tema Guru Penggerak Indonesia Maju Merujuk hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim Berpesan kepada para guru Untuk dapat melakukan perubahan kecil di kelas Yang mendorong inovasi pembelajaran Kemerdekaan dalam belajar Dan reformasi pendidikan Yang dimulai dari penggerakan para guru Adalah hal penting Yang harus diwujudkan Mendikbud juga menekankan Pentingnya gerakan perubahan yang dimonotori Oleh para pendidik Guru Penggerak adalah guru yang Mengutamakan muridnya Mengambil tindakan tanpa disuruh atau diperintah Untuk mengembangkan muridnya Itu artinya unit pendidikan Yaitu sekolah Guru dan muridnya pun Punya kebebasan Kebebasan untuk berinovasi Kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif Dan itu mungkin yang Akan kita terus bantu Dan saya sadar bahwa Saya gak bisa hanya meminta Atau mengajak guru-guru melakukan ini Saya PR di bagian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan juga di Dinas Pendidikan itu besar sekali juga Untuk memberikan ruang inovasi Kepada guru-guru Jadi benar itu PR kita Dan yang kedua adalah Banyak orang mengira bahwa sebenarnya Reformasi pendidikan ini Peningkatan kualitas pendidikan itu Suatu hal yang dilakukan oleh Pemerintah saja Ataupun berdasarkan kurikulum saja Kebijakan maupun anggaran Saya disini untuk bilang bahwa Itu dampaknya Sangat kecil dibandingkan Ini menjadi gerakan Gerakan di masing-masing sekolah Gerakan untuk yang namanya itu Guru penggerak Guru penggerak ini beda Dari yang lain Dan saya yakin Di semua Unit pendidikan Baik di sekolah Maupun di universitas Ada itu paling tidak minimal Satu guru penggerak Apa sih bedanya guru penggerak? Guru penggerak itu Guru yang mengutamakan Muridnya Dari apapun Bahkan dari karirnya pun Dia mengutamakan murid Dan pembelajaran murid Dan karena itu Dia akan mengambil Tindakan-tindakan Tanpa disuruh Tanpa diperintah Untuk melakukan yang terbaik Bagi muridnya Itu guru penggerak Bahkan ada juga yang namanya Orang tua penggerak Itu juga sama Sahabatnya sama Semua yang terbaik untuk anak Nah inilah yang harus Kita tekankan Bagaimana pemerintah itu Bisa membantu Memerdekakan Si guru-guru penggerak ini Untuk melakukan Berbagai macam inovasi Dan gak semua inovasi itu Harus sukses Itu namanya kuncinya inovasi Banyak dari inovasi Yang kita coba Kita eksperimen Mungkin gak terlalu berhasil Tapi kita terus mencoba Agar kita mengetahui Apa yang pas Untuk sekolah kita Untuk lingkungan kita Kira-kira begitu Tidak hanya Mendikbud menambahkan Pihaknya memastikan Rencana pemerintah Untuk membantu Memerdekakan Para guru penggerak Agar dapat melakukan Berbagai macam inovasi Pembelajaran Oleh sebab itu Pihaknya bersama Seluruh jajaran Dike Mendikbud Tengah melakukan pengkajian Guna menyederhanakan Beban guru Sehingga dapat Lebih fokus Pada inovasi Pembelajaran Saya masih belum tahu Jumlahnya berapa Tergantung ada berapa Yang siap maju Dan bergerak ya Tapi saya rasa Kalau di setiap sekolah Ada paling tidak satu Harapannya ya minimal ya Jumlah sekolah ya Minimal 250.000 Sampai 300.000 Ada Kalau bisa bisa dapatkan Dalam 5 tahun ke depan Tapi ini gak akan Sesuatu yang cepat Gak akan sesuatu yang langsung Dapat gitu Karena Pertama harus Mereka itu harus Menyadari dulu Apa sih perannya Juri penggerak Dan kita membantu mereka Kedua Dari sisi regulasi Dan birokrasi Juga kita harus Bantu dukung Banyak itu benar PR kita banyak Apa saja Aturan-aturan Regulasi Dan kebijakan Yang mungkin Tidak memberikan mereka Ruang inovasi Dan ruang gerak Untuk yang terbaik Ada macam-macam Seperti di kudas saya Kan sudah terlihat Garis besarnya Detailnya masih Sedang disisir Sama tim kita semua Semua kedirianan Dan semua Staff khusus Semua eselon satu Di kementerian saya Kita kompak Untuk menyisir Satu-satu Peraturan ini Bagaimana Kebijakan Merdeka belajar Berlaku Bagi seluruh guru Di Indonesia Tidak terbatas Hanya pada guru Jenjang pendidikan formal Namun juga Bagi guru Yang mengabdikan dirinya Pada siswa Berkebutuhan khusus Pendidikan khusus Menjadi salah satu Isu penting Yang perlu Diperhatikan Mendikbud Meminta seluruh guru Untuk mampu Memahami Prinsip-prinsip Dasar pendidikan Kebutuhan khusus Lebih lanjut Nadiem menjelaskan Guru-guru di sekolah Manapun akan dapat Menangani siswa Berkebutuhan khusus Bila guru-guru Sudah mengetahui Prinsip-prinsip dasar Pendidikan kebutuhan khusus Menurut kami Satu hal Menurut saya secara pribadi Hampir semua guru Harus mengetahui Prinsip-prinsip dasar Pendidikan Yang untuk Kebutuhan khusus Karena Kalau mereka bisa Mengetahui itu Dimanapun Di sekolah Manapun Kalau mereka Bertemu dengan murid Yang punya kebutuhan Spesial Punya kebutuhan khusus Dia tahu cara menangani Jadi itu harusnya Bagian dari Semua kurikulum Guru yang keluar Jadi itu Itu menurut saya Dalam satu kesempatan Di hadapan rekan media Ketua Umum PGRI Unifah Rashidi Mengungkapkan Bahwa pihaknya Bersama pemerintah Berupaya terus Meningkatkan mutu Dan kualitas pendidikan Di Indonesia Ia akan mendorong Guru dan pemerintah Untuk berubah Menjadi lebih baik lagi PGRI berkomitmen Untuk terus Meningkatkan mutu Dan kualitas pendidikan Di Indonesia Tema kita adalah tema Yang berlaku Pemerintah Ya kan Kalau PGRI Peran strategis Untuk bergerak Perubahan Ini Pemerintah Indonesia Maju Intinya sama Bahwa kita semua Ini perubahan Dan bersama-sama Yang berkomitmen Untuk bergerak Menurut kita Menurut kita Menurut kita Menurut kita Di situ lain Kami juga mengharapkan Perhatian pemerintah Ini momen baik Dari waktu ke waktu Karena pada saat ini Kepurangan penjata Matifikasi Hanya bagi 16% Misalnya Penatian Nanti berbicara Jadi Kita berorong Kita berubah Tapi pemerintah Kita Semakin baik Memperbaiki Layanan Sehingga Jangan Kami dari Seperti Indonesia Mengajak Pemerintah Pemerintah Daerah Bersama-sama Yang kita ini Menjaksikan Soalan Yang mudahan Yang sudah Ketinggian Jangan Prosesnya Segera Menurut CPNN Karena sudah Sangat dinanti Dan kita Percaya Pemerintah Sedang mengkodok Kita mendengar Sedang mengkodok Dan dia Dan apa Karena itu Kan Sesuatu Yang Lebih lanjut Digatakan Univa Bahwa dirinya Bersama seluruh Guru se-Indonesia Mengajak Para pemerintah Daerah Bersama-sama Untuk menyelesaikan Persoalan guru Dan selalu Berpikiran positif Dan bersinergi Bersama-sama Menurut Mendikbud Nadiem Anwar Makarim Minimal Harus ada Satu guru Penggerak Di masing-masing Sekolah Hal ini Dipercaya Dapat Membawa Perubahan Pendidikan Di Indonesia Ia pun Mengharap Kesabaran Para guru Untuk Memberikannya Waktu Guna Merubah Pendidikan Agar Menjadi Lebih Baik Lagi Setiap Setiap Kali Saya Berbicara Dengan Semua Guru Mereka Menjanjikan Saya Mas Menteri Saya Jamin Di Setiap Sekolah Di Seluruh Indonesia Ada Minimal Satu Guru Penggerak Yang Akan Melakukan Perubahan Demi Murid Marilah Kita Bertemut Tangan Untuk Semua Guru Penggerak Se-Indonesia Tapi Pidato Itu Bukan Hanya Mengajak Mengajak Saja Guru Untuk Bergerak Dulu Bapak Ibu Sudah Tahu Itu Pidato Yang Saya Buat Itu Adalah PR Buat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan PR Yang Berat PR Yang Kami Mohon Kesabarannya Pada Semua Guru Agar Kami Melaksanakan Ini Dengan Baik Terstruktur Ini Tidak Bisa Tergesa Kalau Bapak Bapak Ibu Ingin Perubahan Perubahannya Harus Dilakukan Dengan Cara Yang Baik Dengan Planning Yang Baik Dengan Strategi Yang Baik Jadi Mohon Kesabaran Bapak Ibu Tapi Saya Janji Dari Atas Kami Akan Mulai Bergerak Untuk Menyederhanakan Berbagai Macam Aturan Menyederhanakan Berbagai Macam Administrasi Menyederhanaan Berbagai Macam Kurikulum Dan Menyederhanakan Berbagai Macam Assessment Mendikbud Juga Mengajak Para Kepala Sekolah Dan Pengawas Untuk Merubah Paradigma Kepemimpinan Seperti Yang Tengah Dilakukan Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Paradigma Yang Semula Sebagai Regulator Untuk Mengawasi Untuk Mengatur Kini Harus Dirubah Menjadi Pelayan Melayani Seluruh Guru Dan Peserta Didik Di Seluruh Indonesia Melalui Konsep Perdeka Belajar Wajah Pendidikan Di Indonesia Diharapkan Akan Lebih Gemilang Dan Mampu Menciptakan Generasi Mendatang Yang Unggul Mandiri Dan Berkarakter Majulah Pendidikan Indonesia Dan Majulah Indonesia Analytics Lucia Ooo Bersi Duk Bersi Duk Duk